Tuhan Alamu Tuhan Alamu Dan tempat adonanmu Diberkatilah engkau pada waktu masuk Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Tuhan akan membiarkan musuhmu Yang maju berperang melawan engkau Terpukul kalah olehmu Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu Di dalam lumbungmu Dan di dalam segala usahamu Ia akan memberkati engkau Di negeri yang diberikan Kepadamu oleh Tuhan Alamu Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Alamu Dan hidup menurut jalan yang ditunjukannya Maka segala bangsa di bumi akan melihat Bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu Dan mereka akan takut kepadamu Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan Dalam buah kandunganmu Dalam hasil ternakmu Dan dalam hasil bumimu Di tanah yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Untuk memberikannya kepadamu Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu Pada masanya Dan memberkati segala pekerjaanmu Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala Dan bukan menjadi ekor Engkau akan tetap naik Dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Alamu Yang ku sampaikan pada hari ini Kau lakukan dengan setia Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain Dan beribadah kepadanya Tetapi Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau Terkutuklah engkau di kota Dan terkutuklah engkau di ladang Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu Terkutuklah buah kandunganmu Hasil bumimu Anak lembu sapimu Dan kandungan kambing dombamu Terkutuklah engkau pada waktu masuk Dan terkutuklah engkau pada waktu keluar Tuhan akan mendatangkan kutuk Huruh hara dan penghajaran keantaramu Dalam segala usaha yang kau kerjakan Sampai engkau punah dan binasa Dengan segera karena jahat perbuatanmu Sebab engkau telah meninggalkan aku Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu Sampai dihabiskannya engkau dari tanah Kemana engkau pergi untuk mendudukinya Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering Demam Demam kepialu Sakit radang Kekeringan Hama dan penyakit gandum Semuanya itu akan memburu engkau Sampai engkau binasa Juga langit yang diatas kepalamu akan menjadi tembaga Dan tanah yang dibawah pun menjadi besi Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu Sampai engkau punah Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka Tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara Serta binatang-binatang di bumi Dengan tidak ada yang mengganggunya Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir Dengan morok Dengan kedal dan kudis Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan Kebutaan Dan kehilangan akal Sehingga engkau merabah-rabah pada waktu tengah hari Seperti seorang buta merabah-rabah di dalam gelap Perjalananmu tidak akan beruntung Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi Dengan tidak ada seorang yang datang menolong Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan Tetapi orang lain akan menidurinya Engkau akan mendirikan rumah Tetapi tidak akan mendiaminya Engkau akan membuat kebun anggur Tetapi tidak akan mengecap hasilnya Lembumu akan disembeli orang di depan matamu Tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya Keledaimu akan dirampas dari depanmu Dan tidak akan dikembalikan kepadamu Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu Dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan Akan diserahkan kepada bangsa lain Sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri Dan sehari-harian Engkau rindu kepada mereka Dengan tidak dapat berbuat apa-apa Suatu bangsa yang tidak kau kenal Akan memakan hasil bumimu Dan segala hasil jeripayahmu Engkau akan selalu ditindas dan diinjak Engkau akan menjadi gila Karena apa yang dilihat matamu Tuhan akan menghajar engkau Dengan barah jahat Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh Pada lutut dan pahamu Bahkan dari telapak kakimu Sampai kepada batu kepalamu Tuhan akan membawa engkau dengan raja Yang kau angkat atasmu itu Kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu Ataupun oleh nenek moyangmu Disanalah engkau akan beribadah Kepada Allah lain Kepada kayu dan batu Engkau akan menjadi kedasyatan Kiasan dan sindiran Di antara segala bangsa Kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang Tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan Sebab belalang akan menghabiskannya Kebun-kebun anggur akan kau buat Dan kau usahakan Tetapi engkau tidak akan meminum Atau menyimpan anggur Sebab ulat akan memakannya Pohon-pohon zaitun Akan kau punyai di seluruh daerahmu Tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya Sebab buah zaitunmu akan gugur Engkau akan mendapat anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuan Tetapi mereka bukan bagi dirimu Sebab mereka akan menjadi tawanan Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu Akan diduduki oleh kawanan belalang Orang asing yang ada di tengah-tengahmu Akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau Tetapi engkau menjadi makin rendah Ia akan memberi pinjaman kepadamu Tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya Ia akan menjadi kepala Tetapi engkau akan menjadi ekor Segala kutuk itu akan datang ke atasmu Memburu engkau dan mencapai engkau Sampai engkau punah Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan tidak berpegang pada perintah Dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujisat diantaramu Dan diantara keturunanmu Untuk selamanya Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu Dengan sukacita dan gembira hati Walaupun kelimpahan akan segala galanya Maka dengan menanggung lapar dan haus Dengan telanjang dan kekurangan akan segala galanya Engkau akan menjadi hamba kepada musuh Yang akan disuruh Tuhan melawan engkau Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu Sampai engkau dibunahkannya Tuhan akan mendatangkan kepadamu Suatu bangsa dari jauh Dari ujung bumi Seperti Raja Wali yang datang menyambar Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti Suatu bangsa yang garang mukanya Yang tidak menghiraukan orang tua-tua Dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak Yang akan memakan habis hasil ternakmu Dan hasil bumimu Sampai engkau punah Yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum Air anggur atau minyak Ataupun anak lembu sapimu Atau anak kambing dombamu Sampai engkau dibinasakannya Engkau akan ditekannya di segala tempatmu Sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi Dan berkubu Yang kau percayai itu di seluruh negerimu Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu Di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu Oleh Tuhan Allahmu Dan engkau akan memakan buah kandunganmu Yakni daging anak-anakmu lelaki Dan anak-anakmu perempuan Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Dalam keadaan susah dan sulit Yang ditimbulkan musuhmu kepadamu Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja diantaramu Akan kesal terhadap saudaranya Atau terhadap istrinya sendiri Terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu Ia tidak mau memberikan sedikitpun dari daging anak-anaknya yang dimakannya Karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya Dalam keadaan susah dan sulit Yang ditimbulkan musuhmu kepadamu Di segala tempatmu Perempuan yang lemah dan manja diantaramu Yang tidak pernah mencoba menjejakan telapak kakinya Ketanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu Akan kesal terhadap suaminya sendiri Atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan Karena uri yang keluar dari kandungannya Ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya Sebab karena kekurangan segala-galanya Ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi Dalam keadaan susah dan sulit Yang ditimbulkan musuhmu kepadamu Di dalam tempatmu Jika engkau tidak melakukan dengan setia Segala perkataan hukum Torah Yang tertulis dalam kitab ini Dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dasyat ini Yakni akan Tuhan Alamu Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu Dan kepada keturunanmu Yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama Dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir Yang kau takuti itu kepadamu Sehingga semuanya itu melekat padamu Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan Yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini Akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau Sampai engkau punah Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal Padahal kamu dahulu Seperti bintang-bintang di langit banyaknya Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Alamu Seperti Tuhan bergirang karena kamu Untuk berbuat baik kepadamu Dan membuat kamu banyak Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu Untuk membinasakan dan memunahkan kamu Dan kamu akan dicabut dari tanah Kemana engkau pergi untuk mendudukinya Tuhan akan menyerahkan engkau Ke antara segala bangsa Dari ujung bumi ke ujung bumi Disanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain Yang tidak dikenal olehmu Ataupun oleh nenek moyangmu Yakni kepada kayu dan batu Engkau tidak akan mendapat ketenteraman Di antara bangsa-bangsa itu Dan tidak akan ada tempat berjejak Bagi telapak kakimu Tuhan akan memberikan disana kepadamu Hati yang gelisah Mata yang penuh rindu Dan jiwa yang merana Hidupmu akan terkatung-katung Siang dan malam engkau akan terkejut Dan kuatir akan hidupmu Pada waktu pagi engkau akan berkata Ah, kalau malam sekarang Dan pada waktu malam engkau akan berkata Ah, kalau pagi sekarang Karena kejut memenuhi hatimu Dan karena apa yang dilihat matamu Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal Melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu Engkau tidak akan melihatnya lagi Dan disana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu Sebagai budak lelaki Dan budak perempuan Tetapi Tidak ada pembeli Terima kasih telah menonton!